Di tengah lautan ada seorang anak cowok bersama dengan ayahnya Setelah ayahnya masuk ke dalam, anak ini memberikan makan kepada para ikan hiu Dia benar-benar tidak takut sama sekali karena dia sudah terbiasa guys Tapi sayangnya setelah itu ada badai besar sehingga membuat anak ini terpisah dengan ayahnya Saat anak ini bersedih, tiba-tiba datang para hiu yang sering dia beri makan Ternyata anak ini mau dibawa hiu pergi ke rumahnya Dia mau dirawat dan tinggal bersama hiu itu Di sana dia diajarin nafas lama di dalam air Dia juga diajarin berenang oleh para hiu Lama-kelamaan bocil ini jadi memiliki insang dan badannya seperti ikan hiu Dan sampai suatu hari anak ini bertemu dengan manusia sampai akhirnya lanjut part 2 Part 2 Anak ini diadopsi ikan hiu dan tinggal bersama mereka Di sana dia diajarin nafas lama dan cara berenang oleh ikan hiu Sampai-sampai lama-kelamaan tubuh anak ini menjadi seperti ikan hiu Suatu hari ada bocil yang mancing ikan di laut itu Dan ternyata dia mendapatkan anak ikan hiu ini guys Kemudian dia membawanya pulang ke rumah dan ingin merawatnya Anak ikan hiu itu disimpan di dalam akwarium yang begitu besar di kamarnya Sampai akhirnya mereka berdua pun ngobrol dan bisa langsung akrab guys Dan setelah itu mereka pun akhirnya menjadi teman yang baik satu sama lain Di TW kalian punya teman baik ga nih? Coba komen nama teman kalian di komentar ya Para cowok ini datang ke rumah Wednesday Adam dan akhirnya Jadi awalnya para cowok ini diundang oleh Wednesday untuk datang ke rumahnya Awalnya mereka tidak yakin tapi mereka akhirnya masuk ke dalam mobilnya Singkat cerita mereka pun sampai di rumah Wednesday Adam Rumahnya mirip sebuah kastil bahkan terdapat penjaga seperti di kerajaan saja guys Pas masuk ke dalam tiba-tiba mereka pada diinterogasi Di sini mereka mengaku kalau mereka adalah teman-teman Wednesday Tak lama kemudian adik dan ibunya Wednesday muncul guys Cowok ini kasih bunga kepada ibunya Tapi bunganya malah dibuang gini dong Setelah itu ayah Wednesday pun datang nih Para cowok itu disuruh untuk menunjukkan kekuatan mereka Tapi mereka ya agak bisa Sampai akhirnya keluarga Wednesday marah dan langsung mengusir mereka Karena takut mereka pun akhirnya pulang Bahkan cuma jalan kaki doang guys Aduh kasian banget dah ya Ibu hamil ini mengalami kecelakaan sehingga membuat dirinya sampai meninggal guys Sebelum meninggal dia meminta dokter untuk menyelamatkan anaknya yang ada di kandungannya Hal ini membuat suaminya yang seorang dokter bedah merasa bersalah Karena tidak bisa menyelamatkan istrinya Suaminya sampai hidup dengan luka yang mendalam Sambil membesarkan anaknya sendirian Beberapa tahun kemudian Dia pun menikah lagi atas dukungan dari teman dan keluarga mertuanya dulu Setelah 5 tahun kematiannya Si istri dikasih kesempatan sama Dewa Untuk hidup kembali selama 49 hari Dia sangat senang karena bisa bertemu dengan putri kesayangannya Di kesempatan hidupnya Dia hanya ingin dekat dan melihat anaknya saja Dia juga bertemu dengan suaminya yang memintanya untuk kembali Meskipun sudah menikah lagi tapi dia masih belum move on dari sang istri guys Di detik akhir hidupnya dia menceritakan kepada suaminya kalau dia hanya memiliki waktu singkat untuk hidup di dunia Dia juga berpesan kepada suaminya untuk hidup bahagia dan ikhlas melepasnya agar dia bisa tenang di alam sana Cewek ini digigit zombie kuburan tapi dia malah jatuh cinta dan ternyata jangan di skip Jadi awalnya dia berkunjung ke kuburan suaminya yang sudah lama meninggoy kurang lebih 8 tahun Saat baru sampai tiba-tiba dia melihat tangan di kuburan tersebut Dia kaget dan setelah keluar kepalanya Cewek ini merasa heran dan juga penasaran Ternyata itu adalah suaminya Suaminya ini tidak ingat dia sama sekali Tapi cewek ini masih sayang dan kangen banget tuh sama suaminya Dia pun mengurus pipinya tapi karena suaminya sudah menjadi zombie Cewek ini malah digigit dong Meskipun digigit cewek ini tidak takut sama sekali Dia malah tersenyum dan pasrah dengan suaminya Aduh ada-ada saja ya guys Btw menurut kalian zombie itu ada gak sih di dunia nyata? Coba komen Guys coba komen Orang nomor berapakah yang bodoh pada gambar di atas? Sekali lagi orang nomor berapakah yang bodoh pada gambar di atas ini? Nomor 1, 2, 3, atau 4 guys Yang tau jawabannya silahkan komen ya